salam lalu lintas yang aman selamat tertib dan lancar kita membahas sekarang untuk kontak safety driving center tak kala kita membahas safety driving center tentu kita juga membahas yang berkaitan dengan safer people atau pengguna jalan yang berkeselamatan sejalan dengan hal ini kontak safety driving center ini berkaitan dengan sekolah mengemudi kaitan dengan sistem uji SIM dan juga berkaitan dengan sistem penerbitan SIM karena kita tahu bahwa SIM merupakan legitimasi kompetensi suatu privilege yang diberikan kepada seseorang yang telah lulus uji karena yang bersangkupan dianggap telah memiliki kepekaan, kepedulian, akan keselamatan bagi dirinya maupun orang lain nah disini memang saling kait-mengkait apa yang dilakukan apa yang harus dikembangkan kontak transformasi pendidikan dan pelatihan nah disinilah kontak sekolah mengemudi safety driving center yang dikembangkan nantinya tentu untuk melatih para petugas yang berkaitan dengan masalah-masalah kelola lintasan misalnya para penguji SIM para instruktur sekolah mengemudi para petugas pengawal VVIP maupun VIP para instruktur sekolah mengemudi para pengemudi profesi ataupun juga para calon pengemudi jadi ini semua kompleks bisa dilakukan di tempat ini karena ada kajian-kajian tentunya juga bisa dikembangkan untuk semacam uji kelayakan atau test drive atau lain sebagainya tentu disini akan ada pencatatan nah pencatatan inilah yang harus dilakukan karena catatan atau record digital atas orang yang sekolah nanti akan kaitan dengan bagaimana ujian kaitan dengan masalah nanti perilakunya di jalan karena kontak ini akan saling kait-mengkait akan dinilai pada pelanggarannya pada kompetensinya pada perilakunya nanti ini juga akan berkait dengan proses penegakan hukum pada traffic attitude record bahkan juga untuk program the merit point system safety driving center ini tentu sistem yang disampaikan kita memerlukan adanya master trainer dan trainer serta training yang dilakukan secara bertahap tentu kita mengembangkan bagaimana menyiapkan dan membuat program karena ini bukan hanya sekedar pengetahuan tetapi juga keterampilan yang dua-duanya ini saling kait-mengkait antara pengetahuan dan keterampilan ini mempunyai suatu kompetensi ada standar kompetensi yang harus dimiliki oleh orang yang akan bekerja sebagai pengemudi misalnya atau dia menjadi petugas untuk penguji SIM atau menjadi instruktur sekolah pengemudi atau pada tugas-tugas kekhususan lainnya nah kontek ini tentu pembelajarannya juga nanti akan berkait dengan sistem coaching tadi bisa secara virtual masalah pengetahuannya atau mungkin sistem pre-test sistem uji apa namanya online ini bisa dilakukan untuk teori untuk pengetahuan tetapi untuk praktek ini juga nanti akan dikaitkan bagaimana secara simulasi dan bagaimana fakta di lapangan menghadapi permasalahan-permasalahan sesuai kontek yang ada di lapangan sehingga orang-orang yang sudah belajar ini benar-benar memiliki kompetensi punya pengalaman dan punya kemampuan nah disinilah kita semua di dalam membangun sistem untuk safety driving center akan ada kaitan dengan kita menyiapkan lahan atau arena atau wadahnya atau juga sistem-sistem pendukung kemudian menyiapkan master trainer dan trainer serta program trainingnya materi-materi pembelajaran dan ini kita lakukan juga ada forum tentu ini para sekolah instruktur sekolah memudi atau pengusaha atau yang berusaha di bidang sekolah memudi ini bisa bergabung kepada kontek forum safety driving center nah dialog karena kita sekembali lagi dialog ini menjadi sangat penting untuk menumbuh kembangkan untuk mentransformasi untuk membuat orang paham bahwa berlaluritas ini perlu kompetensi karena ketika berlaluritas bisa menjadi korban bisa menjadi pelaku yang merusak mengambat bahkan mematikan produktivitas orang lain dan SIM ini diperoleh melalui ujian maka ujian harus ada pembelajaran dan sistem-sistem uji serta kontek akuntabilitas ketika berlaluritas maka sistem penegakan hukum yang berkaitan dengan percatatan berlaku berlaluritas atau traffic attitude record dan program Demeric Point System ini bisa ditumbuh kembangkan karena safer people atau pengguna jalan yang berselamatkan ini bisa dikembangkan dalam berbagai sistem salah satunya melalui safety driving center selamat menikmati selamat menikmati